Intro Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Amatir Jadwal TV Apa kabar teman-teman, semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat Mungkin diantara teman-teman, ada yang pernah mendapatkan pesan yang berisi kata atau ejaan yang menggunakan bahasa Arab Seperti pada pesan Whatsapp yang saya terima ini, ini ejaannya atau katanya menggunakan bahasa Arab Dan teman-teman merasa kebingungan saat ingin membalas pesan yang sama, yaitu menggunakan bahasa Arab juga Maka untuk itu, di postingan kali ini, Jadwal TV akan berbagi tutorial cara menambahkan keyboard Arab di Android Oke, seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan untuk memberikan dukungannya, agar channel ini terus berkembang dengan lebih baik Yaitu dengan cara klik subscribe dan mengaktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih Kalau begitu, kita langsung saja ke tutorialnya Oke, langkah pertama, disini kita masuk ke menu setelan Kemudian setelah itu kita scroll Lalu disini kita masuk ke setelan tambahan Kemudian disetelan tambahan ini kita masuk lagi ke bahasa dan masukan Yang ini Kemudian disini kita masuk lagi ke Gboard Yang ini Lalu setelah itu kita pilih bahasa yang paling atas Yang ini Kemudian disini kita pilih tambahkan keyboard yang ada di bawah ini Kita klik Kemudian setelah itu kita cari bahasa yang akan kita tambahkan Disini kita klik pencarian Di pojok kanan atas Kemudian kita ketik bahasa yang akan kita masukkan Disini kita masukkan keyboardnya bahasa Arab ya teman-teman Kemudian setelah itu kita pilih Yang kedua yang ini Arab Arab Saudi Kita klik Kemudian kita pilih selesai yang ada di pojok kanan bawah Kemudian kita kembali ke menu utama Kemudian disini kita akan mencoba menggunakan keyboard bahasa Arab tadi yang sudah ditambahkan Dengan membalas pesan Whatsapp yang tadi masuk ke Whatsapp saya Disini kita ketik pesan Kemudian untuk menampilkan keyboard bahasa Arabnya Kita klik icon bola dunia ini Maka hasilnya seperti ini Keyboard bahasa Arabnya sudah tampil di menu keyboard Kita akan coba mengetiknya Dan cara untuk mengetahui terjemahan dari bahasa Arabnya Kita kembali ke menu utama Kemudian disini kita masuk ke Google yang ini Kita masuk ke aplikasi Google Translate yang ini Kita klik Kemudian di Google Translate ini kita klik disini Kemudian setelah itu jika teman-teman belum mendownload bahasa Arab untuk Google Translate-nya Maka sebaiknya teman-teman download dulu disini Dan disini saya sudah mendownload bahasa Arabnya Maka kita pilih bahasa Arab Kita klik yang ini Kemudian disini kita klik di ketuk untuk memasukkan teks Dan disini kita masukkan Kata atau bahasa Arab yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kita masukkan Kemudian setelah itu Kita klik icon tanda panah yang ada di sebelah kanan yang ini Maka ini dia hasil Translate-nya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia Yang berarti damai besertamu Dan itulah tutorialnya Cara menambahkan keyboard bahasa Arab di Android Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Mungkin cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton